Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, kita tes semangatnya JIC Dinsos DKI Jakarta Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Salawat serta salam Tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Allah, Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, teman-teman PJLP Dimuliakan oleh Allah SWT Nah, ini ada seorang wanita hitam Konon zaman dahulu Dia hidup bersama Rasulullah SAW Tiap hari si wanita hitam ini Membersihkan Masjid Nabi Muhammad SAW Masjid Nabawi Tema yang saya angkat hari ini adalah Keutamaan Keutamaan Membersihkan Masjid Masjid Nah, ini Pas banget temanya buat Bapak Ibu sekalian Jadi suatu ketika Zaman Rasulullah SAW Wanita hitam ini selalu Membersihkan Masjid Nabawi Sampai akhirnya Rasulullah itu kenal banget ini Sama wanita tersebut Nama wanita tersebut adalah Ummu Mahjan Siapa? Ummu Mahjan Ummu Mahjan Dia selalu membersihkan Masjid Nabawi Setiap pagi Sampai akhirnya Rasulullah SAW Itu sangat kenal Amah Ummu Mahjan Ingat Dia tidak digaji oleh Rasulullah Dia membersihkan dengan Ikhlas lillahi ta'ala Suatu ketika Rasulullah itu Biasa ada Sering Apa namanya Ziarah Kemakam Nah, ketika itu Rasulullah melihat Ada makam baru Makam baru Dilihat di matanya Kemudian Rasulullah bertanya Kepada para sahabatnya Wahai sahabatku Ini ada makam baru Ini makamnya siapa? Katanya sahabat Itu Makamnya Ummu Mahjan Ya Rasulullah Pada saat Disampaikan Oleh sahabatnya Ternyata itu Makamnya Ummu Mahjan Rasulullah terdiam Dan Menangis Kenapa menangis? Karena Rasulullah ini Tidak diberitahu Oleh sahabatnya Kemudian Rasulullah bertanya Kenapa Engkau tidak beritahu saya Kalau Ummu Mahjan Sudah Meninggal Sudah Tidak ada Tapi apa kata sahabatnya? Ya Rasulullah Pada saat Saya ingin menyampaikan Bahwa Ummu Mahjan Meninggal Pada saat itu Matahari Betul-betul Sedang terik Matahari Jadi saya tidak bisa Ke rumah engkau Ya Rasulullah Sehingga langsunglah Dikuburkanlah Ummu Mahjan Ya Kemudian Mendengar Alasan Dari sahabatnya Rasulullah S.A.W Kemudian Rasulullah Terdiam Kemudian Rasulullah Berdiri Dan mendoakan Serta Mensolatkan Solat goib Ya Solat goib Untuk Ummu Mahjan Ya Solat goib Karena Rasulullah Tahu banget nih Ummu Mahjan ini Setiap hari Ngapain saja Ya Aktifitas paginya Ngapain saja Dia selalu Membersihkan Masjid Dan selalu Membuang kotoran-kotoran Kotoran burung Kotoran hewan Apapun Itu disingkirkan Dari masjid Ketempat yang Baik Ya Pada saat itu Rasulullah Akhirnya Solat Dan kemudian Menyampaikan Kepada para sahabatnya Wahai sahabatku Suatu ketika Engkau juga Ada orang-orang Di sekelilingku Ada yang meninggal dunia Seperti Umum Mahjan Tolong Beritahu Saya Ini kata Rasulullah Tolong Beritahu Kepadaku Karena Dengan Aku Menyolatinya Dan aku Mendoakannya Insyaallah Orang yang Telah Wafat tersebut Akan mendapatkan Syafaat Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Ya Ingat ya Rasulullah Itu mensolati Orang Tidak sembarangan Juga Orang yang Kelirid Hutang banyak Itu Enggak Disolatin tuh Harus Dilunasin dulu Hutangnya Kemudian Orang yang Tidak Bertakwa Kepada Allah Orang yang Tidak Beriman Kepada Allah Rasulullah Rasulullah Juga Tidak Mensolatkan Umumahjan Seorang Wanita Tua Wanita Hitam Yang Setiap Hari Membersihkan Masjid Yang Selalu Membuang Kotoran Kotoran Yang Ada Di Masjid Ketempat Yang Baik Allah Muliakan Sampai Akhirnya Rasulullah Ini Bertanya Kepada Umumahjan Di Dalam Kubur Ini Dalam Satu Kisah Saya Ambil Dari Republika Tadi Pagi Saya Baca Bahwa Rasulullah Bertanya Apa Yang Membuat Engkau Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Mendengar Umumahjan Mengatakan Ini Hanya Rasulullah Yang bisa Melakukan Ini Kita Gak Bisa Kita Bertanya Alam Kubur Gak Bisa Kemudian Rasulullah Mendapatkan Informasi Bahwa Umumahjan Ini Ternyata Setiap Hari Membersihkan Masjidnya Rasulullah Sallallahu Walaik Sallam Nah Umumahjan Sekarang Berada Di Tengah Dan Allah Akan Membangunkan Istana Di Surga Dan Umumahjan Pada Saat Itu Berada Di Dalamnya Apa Hikmah Dari Kisah Ini Ternyata Dari Kita Membersihkan Masjid Sekedar Ingin Ini Dalam Satu Hadis Dikatakan Barang Siapa Yang Membersihkan Atau Yang Membersihkan Kotoran Biasa Kalau Di Masjid Ada Beberapa Kotoran Kotoran Kemudian Kita Bersihkan Ketempat Yang Baik Itu Allah Akan Janjikan Surga Buat Kita Semua Dan Mendapatkan Istana Karena Masjid Bukan Hanya Sebatas Kita Untuk Beribadah Tapi Disitu Tempat Pengajaran Tempat Kita Bermuamalah Bisa Bermuamalah Yang dimaksud Bermuamalah Yang syari Kemudian Di Masjid Kita Bisa Mendapatkan Pendidikan Yang Baik Pendidikan Agama Islam Dan Lain Jadi Saya Kira Bapak Ibu Sekalian Sudah Mengerti Kenapa Kita Kerja Di Masjid Selain Kita Mendapatkan Berkahnya Kita Kerja Di Masjid Insyaallah Kita Menjadi Penghuni Surganya Allah Subhanallah Mudah-mudahan Kisah Yang Sedikit Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Bila Hitafiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh